Kualifikasi Piala Asia U20 2023 sudah di depan mata. Pelatih Timnas Indonesia U20, Sin Taeyong pun telah memilih 23 pemain untuk mengisi skuadnya di kejuaraan tersebut. Sebelum menentukan 23 pemain untuk kualifikasi Piala Asia U20 2023, Sin Taeyong menggelar pemusatan latihan TC di Jakarta dan Surabaya. TC Timnas Indonesia U20 di Jakarta berlangsung pada tanggal 25 Agustus hingga tanggal 5 September tahun 2022. TC di Ibu Kota diikuti 36 pemain. Sementara untuk TC di Surabaya, Sin Taeyong hanya membawa 30 pemain. TC di Kota Pahlawan digelar sejak tanggal 6 September tahun 2022 sampai kualifikasi Piala Asia U20 2023. Setelah beberapa hari menjalani pemusatan latihan di Jakarta dan Surabaya, kami memilih 23 pemain berdasarkan regulasi dan kebutuhan tim. Ujar Sin Taeyong, disadur dari laman PSSI, Senin, 12.9. Adapun, kualifikasi Piala Asia U20 2023 akan digelar pada 14-18 September tahun 2022. Timnas Indonesia U20 berstatus sebagai tuan rumah grup F. Semua pertandingan grup F akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jawa Timur. Selain diisi tuan rumah, grup ini juga dihuni oleh Timor Leste, Hong Kong, dan Vietnam. Daftar 23 pemain Timnas Indonesia U20 untuk kualifikasi Piala Asia U20 2023. 1. Cahya Supriyadi, Persija Jakarta. 2. Erlangga Dwi Setio Saputro, Persis Solo. 3. Muhammad Ferrari, Persija Jakarta. 4. Dimas Juliono Pamungkas, Bayangkara FC. 5. Ahmad Rusadi, Persela Lamongan. 6. Dias Syahid Al-Hawari, Persija Jakarta. 7. Kakang Rudianto, Persib Bandung. 8. Franky Misa, Persija Jakarta. 9. Marcelino Ferdinand, Persebaya Surabaya. 10. Arhan Fikri, Arema FC. 11. Zanadin Faris, Persis Solo. 12. Ahmad Maulana Syarif, Persija Jakarta. 13. Ronaldo Kuwate, Madura United. 14. Ginanjar Wahyu Ramadhani, Persija Jakarta. 15. Rabani Tasnim Sidik, Borneo. 16. Hoki Caraka Bintang Brilian, PSS Sleman. 17. Robi Darwis, Persib Bandung. 18. Aditya Aryanugraha, Persebaya Surabaya. 19. Barnabas Sobor, PSPS Riau. 20. Alfriantoni Karnoja, Persebaya Surabaya.